Pemirsa Dinas Kehutanan bersama Badan Restorasi Gambut dan Manggrove menggelar bimbingan teknis, pembangunan sekat kanal, dan pertanggungjawaban keuangan swaklola tahun anggaran 2023 pada Kamis 27 Juli 2023. Bertujuan untuk memberikan pembekalan serta pendampingan terhadap kelompok masyarakat yang berdomisili di lahan gambut yang akan melakukan pembangunan sekat kanal. Badan Restorasi Gambut dan Manggrove Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggelar bimbingan teknis, pembangunan sekat kanal, dan pertanggungjawaban keuangan swaklola anggaran tahun 2023 pada Kamis siang 27 Juli 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Yazil Fatra. Dalam sambutannya, Yazil menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan sekat kanal ini bukan saja menjadi kepentingan pemerintah, namun dalam hal ini merupakan kepentingan bersama yang difasilitasi oleh pemerintah. Dengan diadakannya di jenis ini, diharapkan bahwa pembangunan sekat kanal yang tidak diwakili oleh kesehatan yang bisa diwakili oleh kesehatan bersama yang dikasi, dengan standar yang bisa diperkenalkan dan diperkenalkan bersama yang dikasi. Di samping itu, kepulangan yang diperkenalkan kekuatan perwawal negara bisa diperkenalkan sesuai dengan kesehatan kekuatan perwawal negara. Harapannya lebih besar lagi bahwa kesehatan lalu ini akan dimanfaatkan oleh kesehatan yang berkenalkan seri di sekitar pembangunan sekat kanal yang disini. Jadi diharapkan ini akan bermanfaat jangka panjang dalam mempertahankan mukaan tanah di tempat yang berkenalkan, mempertahankan kebasan kegambungan kita sendiri. Dengan harapan bisa memulihkan kesehatan kekuatan. Yadil menambahkan, dirinya berharap dengan kegiatan ini, pembangunan sekat kanal dapat dibangun sesuai dengan spesifikasi dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Serta bermanfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat yang berdomisili di daerah lahan gambut. Bimbingan teknis yang dilaksanakan selama dua hari tersebut diikuti oleh sepuluh kelompok masyarakat. Tiga diantaranya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta tujuh lainnya berasal dari daerah Tanjung Jabung Barat. Pada bimbingan ini, para peserta kelompok masyarakat akan diberikan bimbingan dan pengetahuan mengenai tata cara membuat laporan bertanggung jawaban, tata cara pemungutan dan penyetoran pelaporan pajak, serta teknik pembangunan sekat kanal dan sumur pantau. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.